Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, azan adalah panggilan sholat bagi umat islam Di negara kita dengan mudah lantunan pengingat ini bisa kita dengar Namun di beberapa negara tak semudah itu Ada negara yang melarang azan dikumandangkan dengan pengeras suara Namun kini negara-negara itu malah mengumandangkannya Negara mana saja kah itu? Mengapa kini mereka memberikan izin agar azan diperdengarkan dengan pengeras suara? Seperti apa turuan azan di tengah pandemi ini? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjutnya lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Jerman melantungkan azan Sebelumnya Jerman dan Belanda melarang azan diperdengarkan lewat pengeras suara Azan dengan pengeras suara hanya boleh saat ada acara-acara penting Dikutip dari Anadolu Aretin Alptekin Perwakilan Islamic National View dan Asosiasi Muslim Turki DITIB di Isen Jerman mengatakan Bahwa panggilan muslim untuk sholat dapat didengarkan lewat 50 masjid lokal Namun azan dengan pengarah suara secara umum dilarang di Jerman Juali untuk acara-acara khusus Kumandang azan itu dimulai sejak diperlakukannya lockdown di negara itu Hal itu dilakukan untuk meningkatkan solidaritas umat beragama di tengah pandemi COVID-19 Setelah Italia dan Spanyol, negara Eropa yang paling terdampak pandemi ini adalah Jerman Selama pandemi ini, panggilan sholat akan diperdengarkan di depan umum Yaitu di Masjid Pusat Diesburg Hal itu bertujuan untuk menunjukkan solidaritas bersama komunitas muslim Berdasarkan laporan diwi.com, pada Februari 2018 lalu Pengadilan Jerman meminta sebuah masjid untuk berhenti menyiarkan azan dengan pengeras suara Hal itu karena adanya keluhan dari sepasang suami istri yang tinggal sekitar 1 km dari masjid Azan dikumandangkan di Belanda Azan juga berkumandang di Belanda Otoritas Belanda mengizinkan untuk mengumandangkan azan dengan pengeras suara Hal ini sebagai upaya solidaritas melawan virus corona Hal tersebut dilakukan pada 3 April 2020 Dikutip dari pikiranrakyat.com Dari Heart Fund Netherlands, hampir 40 masjid yang ada di Belanda Utara Flewoland dan Friesland ikut mengumandangkan azan Istimewanya, masjid-masjid itu juga turut serta dalam penanganan pandemi virus corona di negara tersebut Partisipasi mereka dilakukan dengan menyediakan tempat penampungan darurat Bagi para pasien yang tidak bisa ditampung di rumah sakit Kemandang azan di Belanda pun membuat warganya keluar rumah serta bersuka cita Hal ini sebagai bentuk rasa syukur mereka Mereka juga ikut mengumandangkan pujian dan takfir Mereka berucap, Subhanallah, Allahu Akbar Suatu yang sangat jarang terjadi Kuwait Tambah Lafal Azan Jurus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO Sejumlah masjid di Kuwait pun menghimbau jamaah untuk sholat di rumah Lafal azan pun ditambahkan yang berisi himbauan untuk beribadah di rumah Hal itu pun kemudian viral di media sosial Dalam video tersebut, azan sholat jumat yang dikumandangkan muazzin ditambah dengan lafal Sholatlah di rumah kalian Lafaz ini pernah dilafalkan pada Rasulullah SAW Saat itu terjadi hujan deras di Mekah Suara azan saat itu pun mendapat tambahan untuk melaksanakan sholat di rumah Hal ini sesuai hadis Ibdu Umar pernah berazan ketika sholat di waktu malam yang dingin dan berangin Kemudian beliau mengatakan Dulu Rasulullah SAW memerintahkan muazzin ketika keadaan malam itu dingin dan berhujan Untuk mengucapkan Alasollu firrihal Hendaklah kalian sholat di rumah kalian Hadis riwayat muslim Kini masjid-masjid yang ada di negara itu menghimbau umat Islam untuk melaksanakan sholat di rumah Hal itu sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona Nah sahabat beriman Jerman dan Belanda yang sebelumnya melarang azan dengan pengeras suara kini dibolehkan Hal itu sebagai bentuk solidaritas melawan pandemi global Penambahan lafal azan pun dilakukan di masjid-masjid di Kuwait Hal itu untuk menghimbau umat Islam untuk sholat di rumah saja Dalam hadis pun azan memiliki banyak keutamaan Di antaranya bisa mengusir setan Apabila azan untuk sholat dikumbandangkan Setan melarikan diri terkentut-kentut sampai tidak mendengar azan Hadis riwayat bukhari dan muslim Wallahu'alam disawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!